Mengenal Jenson Salt, pernah masuk radar Fabrizio Romano dan diinginkan Sintai Yong bela timnas Indonesia. Nama Jenson Salt mencuat sebagai pemain yang diinginkan Sintai Yong untuk membela timnas Indonesia. Yang menarik dari Jenson Salt, dia pernah masuk dalam radar transfer Fabrizio Romano. Wacana naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia kembali mencuat beberapa waktu terakhir. Lalu belakangan muncul nama Jenson Salt. Pemain 20 tahun itu disebut oleh ex-anggota ex-COP SSI Hassani Ablugani sebagai sosok yang sangat diinginkan Sintai Yong untuk membela timnas Indonesia. Lantas siapa sih Jenson Salt? Jenson Salt diketahui punya keturunan Indonesia dari kakeknya. Kabar yang beredar kakek Jenson Salt berasal dari Ambon. Namun belum ada konfirmasi resmi soal kabar itu. Awalnya, Sintai Yong ingin Jenson Salt masuk dalam skuad timnas Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Selain Jenson Salt, ada nama Ivar Jenner dan Justin Hubner yang ingin dinaturalisasi untuk Piala Dunia U20. Indonesia kemudian batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Proses naturalisasi Ivar Jenner tetap berjalan. Sedangkan sejak awal Jenson Salt belum bersedia untuk membela timnas Indonesia saat bergabung dengan tim kelompok usia NAC Nijmegen. Setelah itu dia pindah ke PSV Innoven, salah satu klub elit di Belanda. Jenson Salt tampil cukup menonjol bersama PSV. Setelah performa apik yang ditampilkan, Sunderland membuat penawaran transfer untuk Jenson Salt. Dia dibeli dengan harga Rp 2 juta pada awal musim 2023. Harga yang cukup mahal untuk klub yang bermain di divisi championship kasta ke-2 di Inggris. Fabrizio Romano tentu bukan nama asing lagi. Jurnalis asal Italia itu acap kali memberi informasi transfer pemain-pemain penting. Nah, Romano pernah memantau saga transfer Jenson Salt. Romano dua kali membuat cuitan tentang Jenson Salt di akun Twitter miliknya. Romano menyebut Jenson Salt sempat diminati Burnley yang bermain di Premier League. Namun tawaran Burnley dengan nilai 1 juta dengan add-ons semilai 1 juta ditolak oleh kumbu PSV. Bertemu Erik Thohir, winger klub Yunani tebar kode gabung timnas Indonesia. Para fans timnas Indonesia kembali dibuat ramai pemain keturunan. Kali ini salah satu winger klub Yunani bernama Luque Safiarkad seakan tebar kode ingin gabung timnas Indonesia. Luque bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erik Thohir di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat laga timnas Indonesia melawan Irak. Pada lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Potret tersebut diabadikan Luque di Instagram pribadinya, dan sukses mencuri hati para penggemar tanah air. Terlihat dalam foto tersebut Luque mengenakan pakaian serba hitam sembari bersalaman dengan Erik di salah satu gerbang masuk stadion. Sementara itu Erik sendiri mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Postingan itu lantas menambah pertanyaan di kalangan netizen. Luque seakan menebar kode menjadi pemain keturunan selanjutnya yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Winger berusia 20 tahun itu diketahui memiliki keturunan Indonesia Australia. Masih melansir dari sumber yang sama. Luque lahir di Jakarta pada 28 Juli 2003. Saat ini, Luque bermain di Liga Yunani bersama klub Diagoras sejak resmi direkrut pada September 2023 lalu. Diagoras sendiri merupakan klub kasta kedua di Liga Yunani. Sejauh ini, Luque telah mendapat kesempatan tiga kali bermain. Sebelumnya, Luque juga punya pengalaman di Inggris. Dia pernah memperkuat klub semi-profesional Inggris, Walthamstow FC, pada Juli 2022 lalu. Sebelumnya lagi, Luque tergabung dengan klub Spanyol UE Villa de Chance setahun sebelumnya. Dia juga merupakan jebolan akademi klub Spanyol, Journal, pada 2017. Catatan pengalamannya ini menjadi modal bagi Luque untuk menarik hati pelatih timnas Indonesia. Shin Taeyong Nama Luque sendiri sejatinya sudah pernah mengemuka di kalangan publik tanah air. Kedatangan Luque di SUGBK menyaksikan laga timnas Indonesia versus Irak pun kembali, mengundang perhatian publik. Namun sejauh ini belum diketahui apakah pemain tersebut bakal masuk panggilan Shin Taeyong di timnas Indonesia ke depannya. Satu pemain Eropa selain James Raven yang mungkin bisa menjadi solusi kebuntuan di lini depan timnas Indonesia asuhan Shin Taeyong. Dia adalah Julian Oryp yang kini tidak tergantikan di klub Liga Belanda AZ, Alkma RU18, dan memainkan perannya sebagai attacking midfielder. Wunderkid AZ, Alkma RU itu diketahui masih mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang merupakan kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Julian Oryp sebetulnya bukanlah nama yang asing karena dirinya pernah dibidik oleh timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia U20 lalu. Namun saat itu ia tak menyanggupi tawaran itu lantaran telah lebih dahulu terpilih ke skuad Belanda di Euro U17. Di samping urung terlaksananya Piala Dunia U20 Indonesia. Akan tetapi Julian Oryp belum lama ini memberikan sinyal siap membela timnas Indonesia melalui unggahan Instagram storiesnya beberapa waktu lalu. Julian Oryp terlihat sedang memantau timnas Indonesia berlagak di Piala Asia 2023 yang ketika itu untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar. Meski berposisi sebagai attacking midfielder, namun Julian Oryp bisa menjadi opsi di lini serang timnas Indonesia mengingat dirinya punya statistik yang cukup mentereng. Bahkan secara keseluruhan Julian Oryp telah menyumbangkan 12 gol dan 3 asis dari 39 penampilan bagi AZ Alkma RU18 di Liga Belanda. Sebelumnya Julian Oryp bermain apik bersama AZ Alkma RU17 dengan koleksi 11 gol serta 5 asis dari 27 pertandingan di musim lalu. Julian Oryp juga menjadi andalan di tim nasional Belanda U17 dengan mencatatkan 14 penampilan serta mendulang 1 gol untuk negaranya. Hal inilah yang bisa menjadi pertimbangan PSSI dan Sintai Yong untuk merayu Julian Oryp yang masih berpeluang membela timnas Indonesia. Mannhof dinaturalisasi timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan pemain berkualitas yang sudah teruji di Eropa. Potensi yang dimiliki Julian Mannhof sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Pengalaman dan skill yang ia dapatkan dari bermain di Liga-Liga Top Eropa bisa ditularkan kepada pemain-pemain lokal sehingga dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia di kancah internasional. Kehadirannya diharapkan dapat menambah daya serang dan kreativitas permainan tim serta membawa warna baru yang dapat memperkuat skuad Garuda. Keuntungan naturalisasi Julian Mannhof Pengalaman bermain di Eredivisie dan Championship Inggris tentunya membawa banyak keuntungan, baik dari segi teknis maupun mentalitas. Mannhof juga memiliki fleksibilitas posisi sehingga dapat memberikan opsi taktik yang lebih banyak bagi pelatih Sintai Yong. Dengan kemampuan serba bisanya Mannhof bisa mengisi beberapa posisi yang mungkin dibutuhkan oleh tim memberikan kedalaman skuad yang lebih baik. Tantangan dalam proses naturalisasi Namun proses naturalisasi tentu tidak mudah dan memerlukan waktu. Selain persyaratan administratif, Mannhof juga perlu menunjukkan komitmen kuat untuk bermain bagi timnas Indonesia. Keputusan ini bukan hanya soal formalitas, tetapi juga kesiapan untuk menjadi bagian dari skuad Garuda dan berjuang bersama dalam kompetisi internasional. Mengingat pengalamannya yang luas di Eropa, Mannhof perlu memastikan bahwa ia dapat beradaptasi dengan baik dalam tim dan kultur sepak bola Indonesia. Milien Mannhof jalani proses naturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Milien Mannhof Seorang pemain sepak bola muda yang kini merumput di kasta teratas Liga Belanda bersama Vitesse Arnhem. Menjadi sorotan karena gaya permainannya yang disebut-sebut mirip dengan bintang Liverpool. Mohamed Salah Pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang keturunan Suriname, sehingga membuatnya menjadi salah satu talenta potensial yang bisa dibujuk untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Milien Mannhof bintang keturunan Indonesia yang berpotensi jadi andalan timnas Indonesia. Lahir di Belanda, Milien Mannhof telah menunjukkan bakat sepak bolanya sejak usia muda. Ia memulai karier sepak bolanya di tim junior Belanda dengan membela tim nasional kelompok umur. Dalam perjalanannya, Mannhof berkembang menjadi salah satu pemain muda paling menjanjikan di Eropa, terutama berkat kecepatannya, dribbling, dan kemampuan bermain di berbagai posisi. Mannhof mampu bermain sebagai winger kanan, winger kiri, fullback kiri, hingga second striker, yang mana hal tersebut menjadikannya sebagai salah satu pemain yang memiliki versatiliti luar biasa di lapangan. Pada musim 2023, ia berhasil mencetak top skor untuk Vitesse se-Arnhem. Prestasi ini cukup mengesankan, namun sayangnya, ia belum berhasil menarik perhatian pelatih timnas senior Belanda, Ronald Koeman. Kemampuan dan gaya bermain, Milien Mannhof memiliki kesamaan dengan Mohamed Salah. Mereka menilai Mannhof memiliki kecepatan luar biasa dribbling yang mumpuni, teknik kontrol bola yang baik, serta kelincahan yang luar biasa. Kekuatan utamanya terletak pada kaki kirinya, yang membuatnya mampu menguasai sisi kiri lapangan dengan baik. Mirip dengan gaya permainan Mohamed Salah yang seringkali melakukan penetrasi dari sayap kanan ke tengah. Hujian dari FF Challenge Scout ini bukan tanpa alasan. Mannhof telah membuktikan diri sebagai pemain yang dapat diandalkan dalam berbagai situasi di lapangan. Dengan kemampuan untuk bermain di berbagai posisi, ia memberikan fleksibilitas taktik yang dapat menguntungkan tim manapun yang ia belah. Dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, Milien Mannhof bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia jika ia bersedia bergabung dan menjadi warga negara Indonesia. Potensinya untuk memperkuat lini serang timnas Garuda tidak bisa dianggap remeh. Apalagi timnas Indonesia saat ini terlihat masih memiliki kekurangan di sektor penyerangan. Mannhof bisa menjadi solusi untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Kemampuan bermain di banyak posisi memungkinkan pelatih untuk memaksimalkan strategi permainan, terutama dalam skenario menyerang yang membutuhkan kecepatan dan kelincahan. Melihat potensi yang dimiliki oleh Milien Mannhof, PSSI bisa mulai mendekati pemain ini untuk membujuknya bergabung dengan timnas Indonesia. Proses naturalisasi untuk pemain keturunan yang berbakat seperti Mannhof telah menjadi salah satu strategi PSSI dalam memperkuat skuad Garuda. Jika berhasil, kehadiran Mannhof di timnas Indonesia bisa menjadi senjata mematikan dalam kompetisi internasional. Ia tidak hanya dapat menambah daya serang, tetapi juga mampu membawa pengalaman bermain di Liga Eropa yang kompetitif, yang tentunya akan meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Milien Mannhof adalah contoh sempurna dari talenta muda berbakat yang memiliki potensi besar untuk menjadi bintang di kancah sepak bola internasional. Dengan gaya permainan yang mirip dengan Mohamed Salah, ia memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu pemain kunci dalam tim manapun. Jika PSSI berhasil menggoda Mannhof untuk bergabung dengan timnas Indonesia, ini bisa menjadi langkah besar dalam memperkuat skuad Garuda dan membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Terima kasih telah menonton!